Jadi ini kartu senel ya atau senel encat adalah alat untuk mengukur visus jauh ya ketajaman penglihatan jauh dan di sedalam senel encat ini ada angka-angka mulai dari satu sampai 10. Nah kemudian di sini ada ya duduk aja kemudian di sini ada angka misalnya nih ini baris ke-8 baris ke-8 ini di sini disebut 20 per 20 ini dalam bentuk fit kalau kita konversikan ke meter jadi 6 per 6 ya 20 fit kan 6 meter jadi andai kata pasien melihat pada jarak 6 meter kemudian dia melihat pada baris ke-8 berarti visusnya 6 per 6 artinya pasien melihat jarak 6 meter orang normal 6 meter berarti pasien normal ke dia ini kita anggap pasien duduk pada jarak 6 meter kemudian mau visus itu dari mana mulai sebaiknya dari bawah baris ke-8 tapi kalau dia bisa 9-10 berarti ini lebih bagus matanya dari normal ya kita mulai dari baris ke-8 sebaiknya tidak dari atas ya apalagi kalau pasien kita itu anak-anak bukan orang tua ya kecuali kalau orang tua dari atas 60 bolehlah dari atas kenapa karena apabila dia sudah nampak baris yang paling bawah kita nggak perlu ke atas ya oke kita mulai pemeriksaan coba tutup mata kiri ini nah jadi menutup mata ya dengan gini kemudian jangan ditekan atau menutup mata bisa juga dengan ini ini namanya trial frame dengan occluder ya menutup boleh dipakai kan coba dipakai ya oke kemudian kita tunjuk ini roh apa nih C ya andai kata dia di benar berarti visusnya 6 6 per 6 atau normal kalau dia tidak bisa membaca ini kita terus ke atas ya itu dia nah kita umumakan mata pasien ini kaburlah ya oke ini terbaca G nggak salah salah ya misalnya ya dia ini pun enggak tidak bisa baca baru ini ini apa deh berapa eh jadi visus mata kanannya 6 per 60 ya atau 20 per 200 kemudian kemudian kita balikkan atau dengan ini ya ya jadi seperti lagi ya ini berapa L ini U ini ini nah C dia kan pasti nggak nampak semua coba kalau ini coba nampak E ini B ya otomatis pasien ini mata kanannya visus kanan 6 per 60 tadi hanya nampak ini mata kiri 20 perserat 20 perseratus berarti 6 per 30 ya artinya dia melihat jarak 6 meter orang normal melihat jarak 30 meter berarti kedua pasien ini matanya kabur nah kalau orang normal ini kan hurufnya banyak ini ada 8 berapa huruf cukup 5 huruf aja disebutkan udah benar udah ya untuk efisiensi waktu oke nah pakai jodoh nah setelah tadi kita tahu matanya kabur maka kita harus lakukan pemirsaan pinhole pinhole ini lubang kecil ya ini ada sini ada lubang diameternya sekitar 2 sampai 3 mm nah tadi mata kiri kita opuler kita tutup mata kanan kita paseng lubang kecil nah pasien dengan kalina refraksi pasti tajam pengeliatannya lebih terang ketika pakai pinhole karena cahaya benar-benar fokus ke makularnya jadi tadi misal 6 per 60 bisa saja nanti dia dapat 6 per 24 kemudian begitu juga sebaliknya ya gitu juga sebaliknya nah kita tadi sudah tahu visus 6 per 60 pinhole jadi 6 per 24 misalnya mata kiri visus 6 per 30 kita pinhole jadi 6 per 18 tadi kondisi mata pasien semuanya bagus berarti kita berpikir nomor 1 adalah kelainan refraksi itu dia kompetensinya ya tapi kalau dia sudah tua baru kita mungkin berpikir kemungkinan kedua adalah katarak ya oke selanjutnya tadi pemirsaan visus sudah langsung kita koreksi ya kita koreksi ini tadi mata kiri kita pakai folder kalau visusnya 6 per 60 awal koreksi itu adalah minus 2 ini ya kalau dia 6 per 60 awal koreksi itu minus 2 jangan pula dimulai dari seperempat setengah ya itu efisiensi waktunya begitu kita mulai minus 2 jadi kita koreksi pasiennya ya ya nah kita tanya Dek dengan kacamata ini lebih terang atau lebih kabur lebih terang kalau dia lebih terang berarti koreksinya minus tapi kalau dibilangnya makin kabur berarti kita tukar ke plus gitu dia ya oke oke kemudian itu terusnya sampai pasien misalnya tadi katanya terang kita pakai minus 2 sampai dapat 6 per 6 andai kata tadi minus 2 6 per 6 apakah sudah selesai koreksinya belum kalau dia minus berikan yang terkecil lagi minus 1,75 ini kelipatannya seperempat seperempat kalau katanya minus 1,75 masih 6 per 6 turunkan lagi 1,5 dengan 1,5 misalnya 6 per 9 berarti kita berikan yang terkecil minus 1,75 gitu dia ya kebalikannya kita juga kalau dia positif nah itu pemberian itu koreksi nah baru kita tinggal memberikan resep kacamata nah kalau resep kacamata mungkin bisa dibayangkan seperti resep biasa kemudian tinggal kita bilang sih tuh resep kacamata kanan atau OD atau R minus 2 L misalnya left minus 1,5 ya sudah pro siapa gitu aja cuma ya karena kompetensi dokter umum itu adalah miopia hipermetrop dan astigmatisme ringan artinya di atas tiga itu belum tidak kompetensi dari dokter umum jadi itu sederhananya pemeriksaan koreksi refraksi nah jadi kalau untuk dokter umum tidak perlu resep kacamata khusus seperti di rumah sakit ya maka kita buat disini mata kanan tadi kita koreksi misalnya dengan speris minus 2 mata kiri mata kiri selanjutnya dengan speris minus 1,5 tapi di dalam resep kacamata ada yang paling penting kita ukur yaitu pupil distan jarak dua pupil jarak dua pupil itu pakai tes his bug ya saya contohkan sendiri ini center kita arahkan ke jidat kita nanti kan kita lihat ada refleks cahaya di kornea itulah ukur pakai roll itu aja cuma tapi pupil distan yang kita ukur itu adalah jarak pupil distan untuk melihat dekat untuk kacamata baca sementara kalau dia untuk kacamata jauh maka kalau jarak pupil distannya 60 atau lebih untuk pupil distan jauhnya tambah 3 mm karena kalau mata kita melihat jauh kalau dia divergen tetapi kalau pupil distan dekatnya tadi kurang dari 60 tambah 2 mm nah itu tadi ya jadi misalnya tadi saya pakai tes his bug tadi 61 berarti PD nya pupil distannya adalah 64 ya tapi kalau nanti kita pakai camata baca baru pupil distannya 22 udah baru perlu ya siap itu aja resep kecamata baca yang sederhana ini ya